Salam Bapak Ibu Terkasih, Selamat pagi, Selamat bertemu kembali di Renungan Sapaam Iman hari ini Gerija Kristen Jawa Marko Yudhan, Surakarta pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Bapak Ibu, Renungan pagi ini kita ambil dari Nahum 1 Ayat 7 Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Tuhan Al-Bapak Surgami, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, dimana Engkau telah bimbing kami, sertai kami Di dalam kehidupan kami Terlebih Tuhan, Engkau telah bimbing kami dan sertai kami di dalam tidur tadi malam Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memperoleh kesegaran dan ramai sejahtera Itu semua berkat kasih karumia yang kau berikan pada diri kami Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berdoa Saya syukur, amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Renungan pada pagi hari ini, kita ambil di dalam Nahum 1 Ayat 7 Demikian firman Tuhan Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengusian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari Amin Tuhan itu baik Sebab kasih dan penyertaannya selalu ada untuk kita setiap hari Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita kembali tidur Kasihnya selalu baru untuk kita Terkadang ketika kita mengalami kesusahan kita Kita berkata, jika Tuhan itu jahat kepada kita Namun, apakah benar jika Tuhan itu jahat kepada kita? Jika Tuhan mengijankan kesukaran terjadi Berarti ia jahat kepada kita? Meskipun kita mengalami kesusahan Ia, ataupun Tuhan itu tetap baik bagi kita semua Bahkan Bapak Ibu Pada ayat yang telah kita baca tadi Disebutkan bahwa ia adalah tempat pengusian pada waktu kesusahan Tempat pengusian berarti tempat perlindungan Dan tinggal kita tidak ada lagi Maka pengusian yang ada pada Tuhan itu adalah tempat kita Ataupun perlindungan kita Bisa digatakan juga Bahwa ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Ia mengenal kita pribadi Di tiap pribadi Ia lebih mengerti dan mengetahui Seperti apa kita Dibandingkan dengan orang yang paling dekat dengan kita sekalibun Ketika kita mengalami kesusahan Ia selalu memberi jalan keluar Dan kekuatan bagi kita Yang berserah dan berharap kepadanya Ia baik dalam setiap keadaan yang kita alami Baik suka maupun duka Ia tetaplah Tuhan yang baik Bukti kebaikannya dapat kita lihat Ketika ia menjadi tempat pengusian bagi kita Pada waktu kesusahan Kiranya kita dapat selalu menyadari Kebaikan yang dalam hidup kita Bapak Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih Firman Tuhan dan sahabat kita hari ini Selamat beraktifitas Selamat bekerja Tuhan Yesus memberkati Amin Bapak Tuhan Yesus memberkati Bapak Tuhan Yesus memberkati